Intro Tak dapat dipungkiri bahwa masa paling indah adalah masa-masa saat memakai seragam putih abu-abu. The power of putih abu-abu, entah mengapa masa-masa SMA terasa jauh lebih memberi banyak kenangan luar biasa yang tentunya sulit untuk dilupakan. Seperti para personil band Govinda, meski sudah menapaki puncak kesuksesan di jagad hiburan tanah air, nyatanya mereka tak bisa melupakan begitu saja kenangan di masa SMA, yang sedikit membuat mereka tergelitik ketika menceritakannya lagi. Masa-masa SMA masa-masa yang paling indah ya menurut saya. Kalau cerita banyak lah kita... Maaf, dipalakin kayaknya dulu ya. Cupu masanya. Paling ini JJ, paling sering dipalakin ya. Dibully, sering dibully SMA. Jadi JJ dulu panggilan di SMA adalah Goofy. Badannya kecil kan, sekarang aja udah jadi paling gede. SMA ya, Jatuh Cinta Pertama. Masa seneng lah, masa-masa kita main bisa dengan enak kayak gitu. Pengen balik lagi sih sebenarnya. Ya, jaman-jaman SMA itu penuh dengan cerita ya. Jamannya kita istilahnya bisa dibilang masa SMA itu masih yang paling indah dalam fase pendidikan kita. Itu memang benar. Ketika kita sampai di titik dunia pekerjaan atau dunia kuliah, kita pasti akan sangat merindukan dunia SMA. Dengan temen-temen sekolah, dengan guru-guru, dengan ibu-ibu bapak kantin. Pasti seneng banget. Nah, apalagi ketika kita merasakan jatuh cinta sama temen atau kakak kelas atau adik kelas ya. SMA itu benar-benar penuh cerita lah. Jaman SMA Luki. Jadi dia kan terkenal playboy. Jadi dia cari-cari cewek. Cari-cari cewek, ternyata ada satu cewek yang cakep. Dia kejar terus. Pas cewek ini noleh, ternyata adiknya. Wak, waw. Setali tiga uang dengan dua rekannya, JJ dan Ade juga tak menampik SMA adalah masa paling indah dan sulit dilupakan. Di banggut sekolah menengah atas pula, Ade yang tiawai menciptakan lagu galau mulai mengenal cinta. Meski orang bilang cinta monyet, namun dari pengalaman pribadinya itulah sederet lagu cinta tercipta. SMA sih cinta pertama. Saatnya baru mengenal rasanya. Ciuman pertama kayaknya kalau Ade. SMA cinta pertama. Terus ya pokoknya masa yang paling senang lah pastinya ya. Adalah, pasti. Ya lagu-lagu yang dulu adalah pas awal-awal. Semua berawal dari SMA ya. Iya, cerita-cerita. Kisah kandas, jatuh bangunnya percintaan itu dari SMA. Terima kasih telah menonton!